Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama Astro Channel yang selalu membahas Permasalahan laptop dan komputer tentunya ya Jadi, setelah kalian menonton video ini Coba kalian cek video-video lain di channel ini Terutama di playlist Sudah saya siapkan video-video tentang Semua permasalahan laptop dan komputer Dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru Maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya Jangan lupa juga setelah menonton video ini Cek di kolom deskripsi di bawah video ini Karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini Atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini Maka saya akan taruh di deskripsi Jadi, kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan Oke, sebelum teman-teman menginstal ulang Teman-teman harus mencharger laptopnya terlebih dahulu Agar tidak kehabisan baterai ketika proses install Windows Karena kehabisan baterai akan menyebabkan gagal dan merusak harddisk Dan siapkan flashdisk yang sudah terbootable Windows ya Master bootable Windows 10 Jika belum punya, teman-teman bisa download dan caranya akan saya taruh di link di deskripsi ya Nah, sekarang flashdisknya colokan ke laptop Oke, selanjutnya silahkan teman-teman hidupkan laptopnya dengan tombol power Dan langsung tekan tombol F2 FnF2 ya Untuk laptop Lenovo Nah, tombol FnF2 sendiri yaitu fungsinya untuk masuk BIOS Nah, di BIOS ini kita akan mengatur bootable, eh, bootingnya agar ketika startup booting yang pertama itu ke flashdisk yang kita tancapkan tadi ya Nah, di BIOS ini teman-teman hanya mengatur di menu boot sini ya Nah, ketika ada pengaturan boot mode ini, legaci, support Jika laptop teman-teman itu baru ya, maka pilihnya UAP Ya Dan kalau misalkan laptop teman-teman agak lama, silahkan pilih legaci Seperti itulah Settingan BIOS tidak jauh berbeda ya Kemungkinan sama dan caranya sama Dan ini USB Verbatim ini USB saya yang tadi saya tancapkan Silahkan teman-teman pindahkan ke sebelah atas dengan menggunakan tombol F6 Ya Dan sama di legaci ini Pindahkan juga USB verbatimnya Menggunakan tombol F6 juga ya Kita pindahkan ke atas Agar apa? Agar booting pertamanya ke Flashdisk yang tadi kita tancapkan Nah, jika sudah Silahkan tekan tombol F10 untuk menyimpan setting Dan tekan Enter Ya Maka laptop akan restart Dan Booting ke flashdisk yang kita tancapkan Yang sudah terisi Windows Nah Ini sudah booting ke Flashdisk Maka tampilan awal Kita mau install seperti ini Silahkan teman-teman Pilih bahasa penginstalannya Dan disini ada format Waktu Ya Silahkan teman-teman Cari Indonesia Dan cari Indonesia Jika teman-teman tinggal di Arab Maka pilih Arab ya Dan silahkan next Dan klik install now Dan ketika muncul tampilan seperti ini Silahkan tekan saya tidak punya serial number Jika Windows teman-teman Bawaannya original Ini akan teraktifasi Tanpa serial number ya Nah disini Ada versi-versi Windows Ada Home Ada Pro Nah Ini teman-teman bebas Bisa pilih Windows 10 yang Home Ataupun Pro Saya sarankan install yang Home saja ya Agar Lebih ringan Dan tidak berat Silahkan checklist Dan Klik next Pilih yang bawah Untuk menginstal Nah disini Yang paling penting ya Yang harus teman-teman perhatikan Agar tidak salah format Nah ini Yang biru pertama ini Yang biru pertama tanpa kita klik Itu adalah Data C Data C itu dokumen Video Picture Itu data C ya Download itu data C Dan data D ini Yang bawahnya biru Pokoknya Intinya yang biru itu Tanpa kita klik Itu data C Teman-teman hanya fokus Ke GB ya Bukan MB Fokus ke GB Nah Yang D itu Berarti yang bawahnya Yang biru ini Teman-teman jangan salah Install ya Nah Cara install ini Akan Akan menghapus data C ya Dan tidak akan menghapus data Data D Silahkan format data C nya Ketika sudah terformat Tunggu sebentar ya Tunggu sebentar ya Maka Yang diatasnya Yang ukuran MB MB nya Silahkan format juga ya Semuanya Kecuali data D Yang paling bawah itu Jangan di format Itu data Kalian ya Nah Ketika sudah di format Semuanya Pastikan Pastikan Yang Yang biru ini Jangan sampai Di partisi Yang lain Harus di partisi C ya Sebelum klik Next Yang biru ini Harus di partisi C Nah Harus di partisi C ya Jika Teman-teman Diklik di partisi Lain Jika di partisi Lain Dia tidak bisa Di install ya Contohnya Kayak gini Dia ada Pemberitahuan Tidak bisa Menginstall Windows ya Kayak gitu Maka sebelum Klik next Sebelum klik next Teman-teman Taruh yang biru ini Di partisi C ya Agar Penginstallannya Berada di Partisi C Oke Ketika sudah dipastikan Silahkan next Maka Proses penginstallannya Akan berlangsung Dan waktu Penginstallannya Untuk lama Atau cepatnya Tergantung Prosesor Laptopnya Atau PCnya ya Biasanya Rata-rata Standarnya 15-25 menit Silahkan Teman-teman Tunggu Yang sabar Dan jangan lupa Untuk berdoa Agar penginstallan Selesai Dengan sempurna Kejurda Altyazı M.G. Tunggu Selesai Nah di dalam penginstalan Windows Biasanya ketika sudah selesai Dia restart dan kembali Ke penginstalan lagi Ketika di restart kembali ke penginstalan lagi Nah solusinya Itu flashdisknya harus dicabut ya Ada juga yang kayak gitu Tapi ada juga ketika sudah selesai Dia langsung masuk ke harddisk Maka itu tidak perlu dicabut lagi Flashdisknya ya Itu untuk pengetahuan saja Soalnya Ada sebagian orang yang bingung Katanya install ketika sudah Malah butiknya ke flashdisk lagi Nah itu flashdisknya Harus dicabut dulu ya Nah ini untuk penginstalan Windowsnya Sudah selesai dan Sekarang lagi proses Dia untuk mengkonfigurasi Mengkonfigurasi setting Terus sistem recovery Dia sedang memproses Dan ini loadingnya lumayan lama Jadi silahkan ditunggu saja Dan diusahakan laptop atau PC Jangan sampai kehabisan baterai atau mati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati